Warga negara asing ini naik ke kapnya, naik ke kapnya, mukul-mukul kap, kemudian ngambil... Melakukan pemerusahaan kendaraan mobil dinas polisi berawal dari pada hari Rabu sekira pukul 11 waktu Indonesia bagian tengah Tanggal 14 Juni 2023 di dekat wilayah Bypass di mana warga negara asing ini memasuki ke salah satu usaha, tempat usaha patung-patung yang ada di sana Kemudian dia bersilah, cukup lama juga katanya penyampaian dari saksi atau pemilik usaha patung itu, dia bersilah di sana Kemudian minta tolong sama dihampiri, dihampiri oleh pemilik usaha itu untuk dilakukan, ditanya kepada yang bersangkutan Ternyata warga negara asing itu minta dipanggilkan polisi Kemudian pemiliknya itu sedang mencari nomor-nomornya polisi untuk menghubungi Bule ini kemudian keluar dengan mengambil patung, kemudian dicegat sama salah satu pemiliknya juga di sana Patungnya diletakkan kembali, dia mau keluar, ambil patung lagi, kemudian sama anak pemilik usaha ini, dicegat juga Akhirnya dikembalikan lagi, tiba-tiba terdengar bunyi sirine, sirine kendaraan, mobil patroli Kemudian yang bersangkutan lari ke jalan, kemudian menghadang kendaraan mobil itu Dan dengan tiba-tiba juga mobil dinas polisi itu berhenti Kemudian warga negara asing ini naik ke kapnya, naik ke kapnya, mukul-mukul kap Kemudian ngambil dasi, dasi di depan, dasi mobil itu yang model seperti komando itu Dipatahin, kemudian rencana untuk mukul kaca Tetapi dengan cepat, kebetulan itu mobil dinasnya Pak KSPN Polda Bali Menenangkan warga negara asing ini untuk turun dan kemudian datanglah petugas polisian dari Polsek Denpasar Timur Diserahkan ke sana Dan setelah dikoordinasikan dengan Resmo Polda Bali Warga negara asing ini dibawa ke Polda Bali untuk dilakukan proses lebih lanjut Yang bersangkutan atas nama Thomas Charles Glad Warga negara Amerika Serikat Sementara belum diketahui karena yang bersangkutan belum dilakukan pemeriksaan Ini akan dilakukan pemeriksaan, kita menunggu penerjemah dan pendampingnya Ada dugaan kelainan mental atau seperti apa? Nah, terkait dengan perilaku ini sepertinya ada hal yang aneh Makanya kita nanti juga akan cek melalui psikologinya Kejiwaan, nanti akan kita mintakan tim ataupun keahlian ya Saksi ahli dari terkait kejiwaannya Yang saat ini berada di tahanan Resmo Polda Bali Kompas TV, independen, terpercaya